Ketak kehangatan dari keluarga baru yang baru mempunyai anggota keluarga lagi, Archie, yaitu anaknya Marcel Widianto dan juga istri Cesen. Oke, ini sebenarnya kalau misalnya dibilang, mungkin banyak sekali netizen yang di luar sana bertanya-tanya gitu ya, ini kenapa tiba-tiba udah punya istri, terus juga udah punya anak, ya kan, terus kalau misalnya kemarin-kemarin kayaknya deketnya sama seseorang gitu kan. Tapi ya emang gimana ya, Marcel ya, emang gue juga pernah ngeliat kan kalian emang sedeket itu gitu, kemana-mana tuh sering banget bareng gitu. Dan di sini banyak sekali yang gue liat komentar-komentar dari para netizen itu yang bilang kayak, ah, selain mah settingan dulu segala macem. Tapi gimana emang gue ngeliat lu deket? Iya, emang kenyataannya deket, tapi sekarang juga masih deket. Oh, iya. Kita saling deket ya, saling sayang namanya juga manusia, saling menyayangi, sebab kayak aku juga sayang kamu. Oke, jangan sampai lepas ya. Aduh. Oke, tapi kamu udah ngasih ucapan selamat kan ke... Oh, yaudah dong. Langsung, by phone atau... Langsung. Oke, kita lihat seperti apa berita selengkapnya, ini dia untuk Anda. Marcel Widianto kembali mengguncang dunia maya. Setelah agak lama kedekatan dengan Celine Evangelistata jadi berita, tiba-tiba saja Marcel membawa kabar bahwa dirinya telah memiliki seorang anak dari perempuan cantik bernama Janssen Indiani. Kabar bahagia itu menyeruak, menohok begitu banyak perhatian di luar sana setelah Marcel unggah foto putra pertamanya itu di beranda sosial medianya. Dan keterkejutan seperti bertubi-tubi menghentak ketika Marcel secara terang-terangan menyematkan namanya pada bayi laki-laki tampan yang bernama lengkap Farid Gilandi Widianto. Memang aneh ketika Marcel yang diketahui belum lama menjalin asmara bersama Janssen Indiani justru secara mengejutkan hadir dengan pengakuan telah memiliki seorang anak. Menariknya, tak hanya tentang identitas anak pertama yang terkuak. Marcel juga akhirnya secara perdana mengakui Janssen sebagai istrinya dan telah menikahi mantan member Girlband Jacket T48 itu. Hal itu juga terungkap dari postingan foto pernikahan yang diunggah di beranda sosial media mereka masing-masing. Sontak, kabar bahagia bertubi-tubi ini pun langsung dibanjar ucapan selamat dari para selebriti seperti Raffi Ahmad, Luna Maya, Gading Martin hingga sang teman dekat Selin Evangelista yang secara khusus memberikan emotikon ekspresi bahagia. Ada rencana serius gak sih sama pacaran? Serius guys, serius banget. Menikah, pasti menikah. Bahagia yang datang dalam kehidupan Marcel Widianto dan Janssen indiani memang timbulkan banyak pertanyaan. Tak sedikit yang penasaran, kapan persisnya Marcel dan Janssen menikah? Sebab, bila merunut ke belakang, di bulan Februari lalu, Marcel baru mengenalkan Janssen ke publik sebagai kekasih hatinya. Hubungannya baik-baik saja sekarang, Tuhan Alhamdulillah sekarang sudah ada pendamping dan jadinya baru-baru kemarin. Itu awalnya gimana, Kak? Bisa jadi pacaran? Bisa dikeritain gak? Deket, ya pasti saya ya, kalau ngajar duluan ya. Mungkin beliau karena, dan deketnya juga udah lama, udah 2 tahun sebelumnya. Eh, setahun, setahun. Udah setahun sebelum. Gue katanya udah lama banget, udah 5 bulan. Terus akhirnya ketemu di syutingan waktu itu juga. Ada syutingan acara musik itu. Dia lagi mau juga sama J.K.T. Dan akhirnya ngobrol dari banyak kawan. Berarti cinlock, Kak? Cinlock. Jadi cinlock. Pakai jurus apaan sih? Jurus kemiskinan. Ya, jurusnya lebih ke komedi aja. Komedi bikin-bikin ketawa, tapi dia tetap ngajak makan gitu. Karena kalau cuman ketawa doang kan tetap asam lambung ya, guys. Mengakui baru jalin hubungan serius, tapi ternyata Marcel dan Yansen diam-diam telah menikah hingga punya anak. Dan benarkah atas jalinan hubungan inilah yang membuat sikap Marcel berubah pada Selin, sosok yang selama ini ramai diberitakan dekat dengannya? Benarkah reaksi Marcel yang menjaga jarak dengan Selin? Dia seolah tak ingin bersentuhan dengan ibu empat anak itu, semata demi menjaga perasaan Yansen. Aku gak kaget sih liat bos saya. Orang-orang pada istighfar loh. Oh iya? Iya, kamu kok enggak sih, Kak? Ini kan kebetulan kalau orang-orang istighfar ngeliat dia, kalau aku mau di piara gitu. Iya, kalau langsung berkecantung. Mbak, dari mana keturunan mana? Kan dari itu bus aku. Ini rumah di Garut, Mbaknya. Udah di tebus-tebus. Ketika dia posting juga tuh, gue juga sebenarnya kayak, kok kayak gini? Bukannya tidak terima, gue menerima gitu kan, karena memang sudah tahu dan ikhlas juga. Emang kita tuh tidak ini ya, tidak ada pacaran juga. Gak ada hubungan, status gitu gak ada. Tapi bukan berarti kita gak pacaran, itu bukan berarti kita gak saling sayap. Berkat ikhlaskan Marcel meranjut cinta dengan perempuan lain, benarkah Selin justru terjebak dalam cinta settingan dengan Marcel Widianto? Betul. Emang sih, cinta itu kan gak harus saling memiliki. Betul. Tapi kadang-kadang gue juga gak percaya sama kata-kata cinta tidak harus saling memiliki, karena rasa cinta itu timbul dari rasa yang saling memiliki. Jika cinta tak bisa dimiliki, mengapa tak pernah ada ucapan jelas dari mulut Selin dan Marcel tentang status hubungan mereka? Atau kedugaan gimmick dalam hubungan Selin dan Marcel justru demikian benar adanya? Gimmick ya? Tuh, denger. Gue denger. Nih, lu denger. Lu siap apa-apa gimmick. Gue tuh gak gimmick sama Marcel. Memang kita dipertemukan di suatu program. Tuh, denger. Yang akhirnya gue ngobrol ke dia tuh kok jadi nyambung, kok jadi seru banget gitu. Dan akhirnya emang gue jadi deket banget sama dia. Tuh. Tanpa kamera pun lu juga lihat gue sedeket itu. Tuh. Menarik memang. Aku tak punya status, tapi menebar roman sabak sepasang kekasih. Lantas, mungkin gak pengakuan Marcel yang terang-terangan tentang hubungan dengan Selin hanya teman biasa, semata demi membuat Yanson bahagia. Ya, padahal kemarin saya juga gak pacaran sama Selin kan. Selin juga gak ngomong tentang pacaran gitu. Tapi orang menyimpulkannya beda gitu. Tapi, ya namanya entertain kan ikuran. Mau settingan, mau enggak. Menurut gue, kalau gue pribadi ya, selama gue tidak menyakiti ke orang, kalau yang ngomong settingan-settingan, yang enggak-enggak gitu loh. Jadi, lebih ke, itu udah hak reogratif masing-masing. Bukan teritori gue untuk ngobrolin ke sana. Ya, saya ingin mengucapkan selamat nih buat Marcel yang sekarang ini sudah resmi menjadi seorang ayah ya. Kalau misalnya kita ngeliat juga, itu interview yang ketika pakai Jacket Mela itu kan sekitar dua bulan yang lalu. Deketnya setahun yang lalu. Ah, yakin setahun yang lalu. Ini menurut saya nih, kayaknya deketnya udah lama gitu ya. Tapi, gak tahu juga. Karena kan, maksudnya gini, ada beberapa pangfigur yang memang menutupi bahwa mereka ini lagi deket sama siapa. Nggak usah dengok gue. Oh ya, memang. Gue memang gak lagi deket sama siapa-siapa. Kalaupun deket, ya gue juga gak akan bilang. Tapi Marcel, best. Kita sampai kaget, tiba-tiba kayak, hah, serius nih? Berarti dia bisa menutup rapat-rapat selama ini deket sama siapa gitu. Walaupun memang, banyak sekali berita-beritanya mengaitkan sama nama lu, Sel, gitu kan. Pasti, pasti. Karena kan netizen itu kan, semua penonton kan, menyukai apa ya, aku kebersamaan dengan Marcel gitu. Jadi mereka tuh, kayak melihat, aku tuh selin tuh ada hubungan sama Marcel. Padahal emang gak tahu, emang sebenarnya emang aku sama dia tuh sedekat itu. Dekat, sayang. Cuma beda kalau misalnya sama skenario-skenario yang harus dijalankan di setiap program ya. Oh ya. Tapi kan kalau di belakang TV emang kita lebih deket dari itu. Nah, itu dia ya. Jadi, gak selamanya yang namanya selalu terlihat bareng-bareng itu harus dijodohkan sama netizen dan harus menjadi pastikan enggak juga kan. Ya, betul banget sih.